Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-temanku semuanya welcome back to my youtube rohmatso channel Oke guys pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial untuk ini ya guys pengaplikasian racun tikus ya untuk membahas miyama tikus di adang ataupun di sawah kalian nah ini kita cukup pakai beras ya guys ya Nah sebelumnya ini tadi berasnya sudah saya rendam ini kurang lebih sekitar setengah kilo kalau enggak salah ya untuk takranya ya tadi sudah saya rendam sekitar lima menitan udah saya tuang cukup airnya jadi disini sudah enggak ada airnya ini berasnya teksturnya sudah basah nah untuk ratunya sendiri saya pakai racun yang ini ya guys saya enggak tahu juga namanya yang jelas di toko pertanian itu banyak yang jual seperti ini Hai nah ini bentuk orangnya ya gambarnya ini 10 mili guys kalau enggak salah ya 10 mili ya betul 10 mili Hai nah ini tadi sudah saya buka nah ini sekitar awah warnanya kuning ya warnanya kuning kalau yang kemarin saya yang sempat saya beli itu juga ada yang warnanya merah kalau nggak salah kita langsung saja kita tuang tuang kita lepas dulu ini masih tertutup ya guys ya bentar saya ambil gunting dulu nah oke kita gunting ya nah oke langsung saja kita tuangkan ada media berasnya ini jadi untuk ini takaran beras setengah kilogram ya ini saya pakainya dua racun biar lebih eh biar lebih ini ya guys ya biar lebih berasa aduk-aduk ya ini sudah warnanya sudah mulai tercampur kuning ya guys ya nah sebelum kalian aplikasikan nanti ke area sawah atau dimanapun di rumah juga bisa setelah kita tuangkan tadi ya kita diamkan dulu untuk ini biar dia meresap biar diserap berasnya benar saya uang lagi yang satunya satu hal yang paling penting ya guys ini kan saya pakainya mangkok ini ya saya bikin juga sendok ini ya nanti jangan lupa dicuci sampai bersih dan juga untuk guntingnya juga pokoknya hal yang berkaitan dengan berbau racun termasuk tangan kita juga nanti jangan lupa dicuci ini sangat berbahaya sekali karena ini kita berhubungan dengan racun ya seperti ini ya guys ya hasilnya ya sudah agak kuning warnanya untuk kuningnya sendiri tuh memang nggak terlalu terlihat kuning begitu kuning ya tapi dia sudah tercampur rata lalu kita diamkan ya sekitar lima menit sebelum kita aplikasikan di area persawa nanti oke untuk selanjutnya kita akan masuk ke area sana ya saat kita aplikasikan di tanah nah oke guys kali ini saya sudah sampai di area tegal ya atau ladang atau juga bisa kalian aplikasikan di sawah nah ini tadi sudah sebagian sudah saya sebar ya guys ya Nah jadi kalau kalian mendapati eh lubangnya ya kalian kasih aja kasih sedikit aja saya segini aja guys kalau kasih segini aja nah ini kebetulan ya seperti ini ya lubangnya nah itu kan ada bekas-bekas dia makan eh biji jagung yang kita tanam ya kita kasih seperti ini kita kasih kita kasih nah kita kasih aja seperti itu nah nanti besok kita cek ya oke saya ini banyakan yang ini kan enggak enggak tumbuh ya juga enggak tumbuh hanya beberapa nah itu yang sudah tumbuh ya seperti ini ya ya sudah hijau dia nah karena dia itu tikusnya itu modelnya itu dia di di apa guys ya digali seperti ini ya nah ini nah ini yang selamat ya jadi itu modelnya digali ya kita tanam lagi ini modelnya digali lalu dimakan seperti ini saya taruhi beras ini kan ah kulit jagungnya ya seperti ini kulit jagungnya yang bekasnya dia makan kita pasang sore hari ini sudah sekitar jam setengah lima kalau enggak salah ya guys ya kita pasang besok kita cek karena tikus itu makannya di waktu malam hari oke saya lanjut dulu masanya nanti besok kita coba cek apakah mendapatkan hasil oke kita lanjut dulu ya nah oke guys jadi ini kita dapat satu ya ini di area sawah yang sebelum kemarin ya nggak kemarin ini karena habis hujan deras tadi malam ya saya nggak bisa ke tempat yang satunya dan ini di area tegal yang yang satunya yang juga saya pasangin beras nah ini Alhamdulillah dapat satu yang mungkin kalau kita telusuri ke sana-sana ya itu juga masih ada kelihatannya di karena tadi malam hujan deras ya jadi eh apa tanahnya ini sedikit empuk ya jadi kita di kaki itu agak agak masuk nah ya kurang lebih seperti ini ya untuk sampel racun pertamanya ya kita dapatkan satu seperti ini itu panjang banget dia untuk ekornya seperti ini ya Oke teman-teman semoga bermanfaat untuk tips dan cara melakukan eh racun tikus ya atau mengaplikasikan racun tikus pada media beras Oke semangat untuk para petani yang berjuang melawan hama Oke terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.